Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan duduk dijagai oleh nasihat, Sabtu edisi Kitab Amsal, bersama saya Fani Paindok Amsal 6 ayat 1-19 Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain jikalau engkau tercerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu buatlah begini, hai anakku dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan seperti burung daripada tangan pemikat Hai pemalas, pergilah kepada semut perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring bilakah engkau akan bangun dari tidurmu tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari yang hatinya mengandung tipu muslihat yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran itulah sebabnya ia ditimpa kebidasaan dengan tiba-tiba sesaat saja ia dirembukan tanpa dapat dipulihkan lagi Enam perkara ini yang dibenci Tuhan bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat kaki yang segera lari menuju kejahatan seorang saksi dusta yang menyembur-jemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara kasih kekasih yang Tuhan Yesus rindukan orang akan menjadi bijaksana manakala hidup di dalam segala nasihat nasihatnya karena itu jika kita ingin menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari kita tidak boleh hidup lepas dari yang namanya nasihat nasihat karena nasihat-nasihat itu akan membuat kita menjadi lebih baik waspadalah terhadap orang yang malas karena hidupnya akan jatuh dan terjerat dalam kemiskinan ini adalah nasihat yang pertama di dalam kitab asal pasal 6 yang kita baca orang yang malas jangan pernah bermimpi agar menjadi orang yang berhasil orang yang malas tidak akan memperoleh sebuah kekayaan bahkan orang yang malas dia akan terus mengalami kejatuhan demi kejatuhan dimanapun dia berada dan nasihat yang kedua adalah waspadalah terhadap orang jahat dan orang yang bermulut serong karena itu semua menjadi kebencian olehnya oleh Tuhan manusia saja tidak suka dengan orang yang mulut serong atau dengan orang yang suka sekali berbuat jahat apalagi Bapak kita di sorga dia sangat membenci orang-orang yang mulutnya menimbulkan pertengkaran bahkan sifatnya menjadi seorang provokasi seperti orang datang dan amiran kita tahu bersama cerita ini di dalam perjanjian lama hari ini biar hidup kita boleh terjaga oleh banyaknya nasihat yang kita dapatkan dari Alkitab yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar kita dari pemimpin-pemimpin rohani kita dari orang tua kita dari sahabat kita pemindahan rohani kita dan banyak cara Allah bisa menjaga kita lewat dikirimnya putusan-putusannya untuk memberikan nasihat Daud mendapatkan nasihat dari Nathan ketika dia berbuat dosa dan dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Haleluya Amin berikutnya berikutnya berikutnya